Perapat paripurna DPRD Senin pagi membahas dua agenda, yaitu laporan hasil pembahasan panitia khusus 2 terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan ke-2 atas peraturan daerah Kabupaten Kebumen nomor 11 tahun 2010 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kebumen Kepada badan usaha milik daerah dan laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Kebumen terhadap perancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2013 Perapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Agus Kurniawan ini dihadiri Wakil Bupati Kebumen Juwarni AMDPD, Horpimda, Kepala Dinas Badan Kantor, Putusan Kecamatan, dan Anggota Dewan Laporan hasil pembahasan pansus 2 yang dibacakan Ahmad Haweroni Antara lain mengharapkan kepada dua BUMD yang mendapatkan tambahan modal yaitu PDAM dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sementara mengenai materi Raperda untuk menambahkan beberapa poin tambahan Sementara laporan badan anggaran terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2013 dibacakan Stefani Dewi terhadap peraturan daerah tersebut terutama kenaikan DAU Badan Anggaran berpesan agar distribusinya mempertimbangkan kebutuhan wilayah misal dalam program kuota kecamatan yang telah dimusrembangkan sebesar 20 miliar sehingga tidak dihabiskan untuk program-program tingkat kabupaten Terima kasih Terima kasih Terima kasih